Kamu dapet pahala loh kalo buangin sampah Buang aja Selama itu kak, yang dires meja kak, bukas beli kak Beli jorok banget Tuh oreanya juga diberesin Kalo di kulkas kak, biar kamu beresin Tau, ini siapa Abis makan gak diberesin Yuk kita masuk mobil yuk Aku mau pulang ke Jakarta nih guys Cara mendidik anak umur 3 tahun Yang sudah masuk lingkungan sehari-hari yang kurang baik Sebenernya masih bisa dirubah banget Masih muda banget, masih kecil banget Jadi ya harus dilarang dan pilih banget Kayak aku juga bener-bener Tau banget kalo seandainya arena Mana yang aku bisa bawa anak-anak dan mana yang gak bawa Karena didikan lingkungan itu Menentukan adab anak juga Tapi kalo kita sudah bisa mendidik anak kita Untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar Mana yang boleh, mana yang enggak Mana yang halal, mana yang haram Jadi insyaallah Anak-anak kita tau gitu Barulah boleh kita bawa ke tempat manapun Makanya aku selalu siapin anak aku untuk ready di lingkungan manapun Yang terpenting adalah mereka harus tau dulu Yang mana yang benar, mana yang boleh Mana enggak, mana baik, mana buruk Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan Kayak tadi tuh contohnya aku udah gak ajar anak aku Bahwa perempuan itu ada auratnya Dan auratnya gak boleh dilihat laki-laki yang bukan mahrum Makanya tadi dia ngelarang aku untuk gak boleh buka jilbab Gitu, jadi anak itu dididik sehingga dia paham Jadi mau di lingkungan seperti akapun Insyaallah dia gak akan Terbawa Seandainya pun kita terpaksa nih Di lingkungan yang kurang baik Nah kalo aku, aku jelasin kayak Kakak itu gak baik ya, itu salah ya Itu gak boleh ya kak, bunda gak suka Allah juga gak suka Gitu, jadi Gimana kitanya aja sebagai orang tua yang Jangan pernah capek dan bosan menjelaskan Aku suka sedih kalo ada orang tua yang Ngelarang anaknya dan gak kasih tau alasannya Kenapa dilarang Gitu Kayak tadi kakak Saji tiba-tiba sama Gugun Main petasan di bin sama Gugun Nah disitu aku marah Aku bilang bahwa petasan itu menurut bunda adalah Bubazir Uangnya dibakar gitu aja Udah selesai Terus gak ada manfaatnya Banyak mudorotnya Yang ngedengerin juga pastinya Keganggu Gitu Jadi aku kayak Kasih tau dia Kenapa kakak kalo seandainya Kakak uang petasannya Kakak beliin makanan Kasih ke orang Orang seneng Atau dibeliin makanan kucing Kasih kucing Kucingnya seneng gitu Jadi Pokoknya jangan pernah capek Mom semuanya Untuk ngedidik anak Dan ngejelasin anak kita Mana baik yang bener Karena anak itu Tabungan masa depan kita banget Anak mau seperti apa Aku yakin banyak yang nanya Kok Kalisa mau baca buku Kok Kalisa bisa Kok Kalisa bisa Kok Sajid Syatir Syatir tiga bulan Eh tiga tahun Alhamdulillah udah full puasanya Kakak Sajid Empat tahun full puasanya Mereka gak bolong sholatnya Tarawainya Semuanya Kenapa bisa Anak lainnya Yang nonton Semua ini juga Pasti bisa Anak siapapun Pasti bisa Gimana caranya Yaitu tadi didikannya Gitu Makanya kita harus bisa Didik terus-terusan Kayak gitu Kenapa aku Kasih pedi pesantren Karena aku belum bisa Mendidiknya sebaik-baik itu Aku belum bisa kasih ilmu Yang lebih banyak Makanya hal yang Pada aku sesalin Adalah ketika aku Kurang ilmu agamanya Makanya aku Ya Kalau gak mau Harus menikipin anak aku Di tempat yang Terbaik Insya Allah Saya masukin kukas nak Torionnya nak Kalau mau makan Makan Kalau kakak udah selesai Kakak taruh kukas Tuh Di rumah sesuatu Ini gak banyak Insya Allah